Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu Guru Madrasah dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial yaitu Cara pengajuan PPG atau sertifikasi pada aplikasi Simpatika Nah baik Bapak dan Ibu sebelum ke video lengkapnya Bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya Baik Bapak dan Ibu langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini Nah Bapak dan Ibu setelah masuk nanti pada aplikasi Simpatika di akun PTK masing-masing Silahkan disini pilih menu PPG dalam jabatan ya Silahkan di klik Nah kemudian disini nanti akan muncul ya untuk pendaftaran calon PPG Bapak dan Ibu Guru Madrasah Nanti disini sudah tertuang untuk jadwalnya ya Jadi pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2024 Untuk unggah fakta integritas telah dibuka mulai tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024 Nah disini jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan ajuan PPG ya Yang sudah memenuhi syarat tentunya sesuai dengan edaran yang sudah dikeluarkan Nah baik Bapak dan Ibu langsung saja disini kita akan melakukan ajuan PPG ya atau sertifikasi di tahun 2024 ini Nah disini Bapak dan Ibu ada dua tahapan ya Tahap pertama dan tahap kedua Nah di tahapan pertama disini kita klik menu ajukan PPG ini ya Nah disini yang perlu diisi jadi disini ada tiga tahapan Data ijazah, data ajuan, dan konfirmasi Nah untuk disini kualifikasi, ijazah, serta lulusan disini tidak bisa diedit ya sudah otomatis Nah kemudian kita disini masukkan perguruan atau lulusan kita ya S1 kita di lembaga mana Kita tinggal klik pilih disini Nah untuk memudahkan pencarian perguruan tinggi kita Bapak dan Ibu silahkan ketikan disini ya Nama perguruannya Kemudian klik tombol cari ini nanti akan muncul disini ya Nah disini misalnya sudah dipilih ya Bapak dan Ibu silahkan tinggal klik saja Nah jika sudah dipilih ya nama perguruan tingginya Silahkan Bapak dan Ibu masukkan disini program lulusannya apa ya Misalnya disini pendidikan agama Islam Kemudian silahkan Bapak dan Ibu di upload Untuk scan ijazahnya ya Filenya berupa PDF Nah disini ada keterangan wajib disi file yang di upload harus seperti penggip PNG, JPG, JPG dan PDF berukuran minimal 200 KB dan maksimal 1 MB ya Itu untuk jenisnya Jadi silahkan disiapkan oleh Bapak dan Ibu Silahkan klik pilih file disini Kemudian masukkan di mana ijazah Bapak dan Ibu disimpan Jika sudah disiapkan semua silahkan klik benar dan lanjut Nah disini kita nanti harus memasukkan program studi lulusan Anda Kita pilih disini Silahkan disesuaikan ya Jika ingin mencari silahkan disini tinggal diketikan saja ya Kemudian klik tombol ini Nah disini untuk jenjang MAPEL yang diajukan ada MI, MTS, MA dan MAK ya Kita pilih yang MTS disini Nah kemudian disini untuk MAPEL yang diajukan Nah kebetulan disini pelajaran agama ya Silahkan klik benar dan lanjut Nah disini nanti ada konfirmasi kita ya Apakah sudah betul semua diisi ya Berdasarkan data yang ada sesuai dengan lulusan kita juga Kemudian silahkan tinggal klik simpan saja Nanti jika sudah di klik simpan Bapak dan Ibu disini nanti akan ada persetujuan Yang menunggu persetujuan oleh Kanwil ya Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal dipantau saja secara berkala Terima kasih Bapak dan Ibu itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih